Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustaz Zasara Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Bagaimana perasaan teman-teman hari ini? Semoga selalu semangat ya teman-teman Untuk hari ini, kita akan mempelajari PS Kita sudah di pertemuan ke-12 Di semester 2 ini Nah, temanya tema 9 tentang Kayanya negeriku Subtemanya subtema 2 Pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia Nah, untuk prosedur pembelajarannya Seperti biasa, kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu Agar meminta kemudahan Lalu fokus saat Ustaz Zasar menjelaskan informasi Lalu menyimak informasinya Bekerja secara mandiri saat mengerjakan proyek Lalu bekerja tuntas dan bersyukur Dengan mengucapkan hamdallah setelah pembelajaran tuntas Kita doa terlebih dahulu Teman-teman, sikap berdoa Tangannya diangkat Kepalanya ditundukan Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robi jidni ilman Warazukni fahman Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku Dan berikanlah aku kepahaman Oke, kita lanjutkan Nah, pertama-tama kita nyanyikan dulu lagu tema 9 Subtema 2 Nanda lagunya potong bebek angsa Sesuai dengan subtemanya Oke, kita nyanyikan hitungan ketiga bersama Satu, dua, tiga Sumber daya alam Ada dua macam Yang terbaharukan Yang tak terbaharukan Semua ada di alam kita Hasilkan energi untuk kehidupan Yang terbaharukan Melimpa di alam Tak akan pernah habis Jika digunakan Contohnya air Hewan tumbuhan Matahari, angin, dan geotermal Contohnya air Hewan tumbuhan Matahari, angin, dan geotermal Contohnya air Hewan tumbuhan Matahari, angin, dan geotermal Yang tak terbaharukan Terbatas di alam Akan cepat habis Jika digunakan Contohnya semua Barang tambang Minyak bumi, batu, baragas, alam Mememat energi Tak terbaharukan Harus dilakukan Untuk kehidupan Untuk kehidupan Salah satunya Dengan mengganti Menggunakan energi alternatif Contohnya air Hewan tumbuhan Matahari, air, dan geotermal Oke, selanjutnya Untuk TFP-nya Sesudah dengan tema Dan subtema Pembelajaran hari ini Tentang sumber daya alam Bahwasannya Allah Menjelaskan Tentang larangan Merusak alam Di alam Tentang larangan Merusak alam Di dalam Quran Surat Alarof Ayat 56 Yang artinya Dan janganlah Kamu membuat kerusakan Di muka bumi Sesudah memperbaikinya Dan berdoa Kepadanya Dengan rasa takut Dan harapan Sesungguhnya Rahmat Allah Amat dekat Kepada Orang-orang Yang berbuat baik Nah Jadi Bumi itu Dirusak Dan diperbaiki Oleh manusia itu sendiri Jadi manusia itu Ada yang jahat Ada yang baik Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala Menciptakan bumi Dengan segala Keindahan Dan kekayaan Alamnya Kekayaan alam Indonesia Adalah sumber Daya alam Yang berbentuk Fisik Kekayaan alam Tersebut Dapat berupa Kekayaan organik Tanpun Anorganik Atau bukan organik Seperti Selain Dedaunan Atau Yang tidak bisa Diberbaharui Kekayaan organik Adalah sumber Daya alam Yang berasal Dari makhluk hidup Lalu Sumber daya alam organik Antara lain ada Tumbuhan Hewan Sumber daya alam Pertanian Dan sumber daya alam Perkebunan Lalu Anorganik itu apa? Sumber daya alam Yang berasal dari Benda mati Nah sumber daya alam Terbagi menjadi dua Yaitu sumber daya alam Anorganik yang dapat Diperbaharui Dan sumber daya alam Anorganik yang tidak dapat Diperbaharui Sumber daya alam Anorganik yang dapat Diperbaharui Adalah Jenis sumber daya alam Yang memiliki Kuantitas Yang tidak terhingga Atau jumlahnya Tidak terhingga Sumber daya alam yang terdapat di Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi kehidupan sehari-hari Lalu kita materinya hari ini untuk IPS adalah Persebaran sumber daya alam di Indonesia dan pemanfaatan makhluk hidup Nah bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang dikaruniai oleh Allah SWT Yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpa Banyak dan beragam karena kita dikling oleh lautan yang luas dan tanah yang subur Nah sumber alam Indonesia itu tersebar dari Serang sampai Marukai Atau dari Aceh hingga Papua Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui Nah seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya Di pembelajaran sebelumnya atau memilih semester 1 atau mungkin di kelas 3 Nah sumber daya alam itu dapat diperbaharui Adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali oleh alam itu sendiri Meskipun kita telah menggunakannya lumayan banyak Nah sumber daya alam ini tidak akan pernah habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik Nah contohnya ada hasil pertanian Perkebunan, peternakan, perikanan Nah itu merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui Lalu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu Sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali oleh alam Karena kita menggunakannya berlebihan Misalnya ya Contohnya bahan tambang Di sini di dalam tabel ada contoh-contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui Contohnya sumber daya alam bukan logam Ada asfal yang misalnya untuk jalan raya, batu bara, untuk kereta api jaman dahulu Lalu ada minyak bumi, ada gas alam Nah lalu sumber daya alam logam Ada emas, ada perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, dan timah Lalu sumber daya alam industri Misalnya ada berlian, berlerang, fosfat, batu gamping, batu kapur, yudium, asbest, untuk genting biasanya Atau gipsu untuk bangunan Untuk bangunan biasanya Lalu sumber daya alam yang dapat diperbaharui Itu adalah matahari Matahari adalah sumber alam yang dapat diperbaharui Nah keberadaannya dapat digunakan terus menerus dan tidak akan pernah habis Pemanfaatan sinar matahari sebagai sumber daya alam Di antaranya untuk menjemur pakaian Menyehatkan tubuh sebagai membentuk vitamin D dalam tubuh Menghangatkan tubuh Nah lalu kedua ada hewan dan tumbuhan Hewan dan tumbuhan itu memperbaloi dirinya dengan cara bereproduksi Atau beranak-binak Atau berkembang biak Nah mereka berkembang biak dan menghasilkan keturunan Misalnya harimau Memiliki anak, anak harimau Atau hewan akan menghasilkan hewan lainnya Nah namun walaupun bisa diperbaharui Sumber daya alam ini akan menghabis dan punah Jika pemanfaatannya berlebihan Nah banyak kewan tumbuhan yang terancam punah Karena ulah manusia itu sendiri yang tidak bertanggung jawab Nah jadi ada manusia yang tidak mau bertanggung jawab Dan memikirkan keuntungannya saja Tanpa memikirkan kerugian Dan selanjutnya ada air dan udara Nah air dan udara itu memperbaloi dirinya dengan melakukan siklus atau daur ulang Air dan udara tidak dapat punah Tapi kualitasnya akan menurun Jika tidak dijaga dengan baik Misalnya air itu akan kotor Jika tidak dijaga dengan baik Misalnya terkena limbah dan sebagainya Lalu udara juga akan kotor Misalnya karena asap pabrik yang berlebihan Asap peneram bermotor Atau asap lainnya Pembakaran seperti itu Nah negara kita itu dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang terbanyak Nah minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas Merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam kita Nah setelah diolah Barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan Pembangunan yang ada di Indonesia Namun hasil tambang itu tidak merata persegeranya Baik jumlah maupun jenisnya Misalnya di daerah yang satu itu Banyakan menimpa Lalu di daerah lainnya sedikit Nah jenisnya juga berbeda-beda Misalnya di kota A ada barang tambang berupa emas Sedangkan di kota B ada barang tambang berupa batubara Nah disini di Indonesia sendiri Ada persebaran sumber daya alam Yang kaya dengan sumber daya alamnya Misalnya disini ada pohon kelapa Nah bahasa kelapa terbanyak itu Ada di daerah Aceh ya disini Lalu daerah Kalimantan Daerah Sulawesi Lalu ada sawit Sawit di Aceh Sawit ada di Aceh ya Kelapa sawit Lalu cengke Cengke itu ada di Maluku Ada di Papua Lalu ikan tuna Nah ikan tuna tersebar banyak sekali Hampir di seluruh lautan daerah pulau-pulau di seluruh Indonesia Misalnya daerah Sumatra Daerah Jawa Daerah Kalimantan Dan Sulawesi Daerah Papua Lalu ini adalah Peta persebaran hasil tambang di negara kita Misalnya disini ada asfal Ada minyak bumi ya Nah disini ada minyak bumi Tandanya Sampai di seluruh pulau di Indonesia Memiliki bahan tambang minyak bumi Lalu ada yang segitiga Ada mangan Lalu ada tembaga Lalu ada yang kotak merah Nikkel dan lain sebagainya Nah kebanyakan dari daerah Sulawesi ya Oke untuk berdasarkan jenis bendanya Sumber daya alam dibagi dua Yaitu sumber daya alam hayati Dan sumber daya alam non hayati Nah sumber daya alam hayati ini Berupa makhluk hidup Nah sebaliknya sumber daya alam non hayati itu Sumber daya alam yang bukan berupa makhluk hidup Hanya bisa di Lihat Ya non hayati itu Benda mati ya Nah hayati Misalnya ada binatang Ada tumbuhan Lalu non hayati ada air Angin Tanah Dan hasil tambang Lalu manfaat sumber daya alam Bagi manusia itu sendiri Adalah sebagai modal pembangunan Nah Kita misalnya menjual Minyak ke luar negeri Nah disana Mereka membelinya untuk diolah Menjadi bahan Bahan lainnya Nah Lalu uangnya Itu untuk pembangunan negeri kita Misalnya Nah selain itu Selain dari pajak Yang kita bayar setiap tahunnya Misalnya pajak tanah Pajak rumah Pajak mobil Dan sebagainya Nah Hasil dari pembangunan negeri kita itu Dihasilkan dari bahan tambang Yang kita punya di Yang ada di Indonesia Dari uang ekspor Nah dari situ kita Bisa membiayai pembangunan Misalnya fasilitas yang ada di negeri Misalnya gedung-gedung pemerintah Atau misalnya jalan-jalan raya Seperti itu Lalu Banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi Nah beberapa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi Misalnya Hasil pertanian Perkebunan Perikanan Pertanakan Dan pertambangan Nah salah satu sumber daya alam yang kita miliki Yang terbanyak itu adalah Adalah kelapa sawit Nah kelapa sawit ini bisa dijadikan sebagai bahan utama minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun Nah sabun batang misalnya atau sabun cair Nah itu butuh lemak untuk atau minyak untuk membuat bahan dasar pembuatannya Nah pemanfaatan kelapa sawit menjadi beberapa produk tersebut Adalah usaha untuk pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia Nah masih banyak contoh lain tentang pemanfaatan sumber daya alam Dalam kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia Nah sumber Pemanfaatan sumber daya alam Nah kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia Dalam mereka memenuhi kebutuhan hidupnya Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung Misalnya dari hasil pertanian Perkebunan Nah dari hasil pertanian dan perkebunan itu Bisa dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat Indonesia sendiri Bahkan dieksplor ke luar negeri Nah ada juga kekayaan alam yang tidak bisa kita olah secara langsung Misalnya kekayaan alam yang Nah itu kekayaan alamnya harus diolah terlebih dahulu Agar dapat dimanfaatkan contohnya minyak bumi Nah diolah terlebih dahulu Lalu dimanfaatkan untuk minyak bumi Diolah dulu menjadi minyak tanah Solar bensin atau asfal Agar langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri Nah contohnya disuling terlebih dahulu Lalu sumber daya alam yang kita miliki Menghasilkan kekayaan alam merupakan hasil pertanian Hasil perkebunan Hasil perikanan Hasil hutan dan hasil tambang Sumber daya alam tersebut akan bermanfaat Apabila kita dapat mengolahnya dengan baik Setiap kekayaan alam yang kita miliki Mempunyai manfaatnya Setiap kekayaan alam yang kita miliki Mempunyai manfaat dan kegunaannya masing-masing Nah contohnya dalam tabel ini Ada padi untuk makanan sehari-hari Ada jagung untuk makanan pokok dan makanan ternak Nah jadi padi Dan jagung itu adalah makanan pokok khas Indonesia Nah kebanyakan adalah padi Namun untuk jagung Biasanya dikonsumsi di daerah timur dari Indonesia ya Lalu kacang kedele Nah disini ada gambar kacang kedele Kacang kedele yaitu bahan baku Tahuran tempe Bahan baku untuk kecap dan bahan baku untuk susu Bahan baku untuk susu Misalnya membuat susu kedele Nah biasanya ada yang alergi terhadap susu hewan Maka dibuat susu kedele Lalu kelapa sawit Nah disini ada bentuk kelapa sawit Bentuknya kecil ya Nah bahan baku minyak goreng dan margarin Nah kalau karet Nah karet itu Lalu karet Nah ini ada poang karet ya Dimanfaatkan getahnya Untuk membuat bahan-bahan Atau barang-barang yang terbuat dari karet Lalu tebu Tebu manfaatnya bahan baku gula pasir Atau selain itu juga bisa untuk MSG ya Nah lalu kina Kina itu seperti ini bentuknya Untuk obat malaria Yang disebabkan oleh nyamuk malaria Lalu hasil peternakan Ada daging sapi dan kambing Itu protein hewani Untuk dimakan Daging ayam Semua protein hewani Dan telur juga Lalu ulat sutra Nah ulat sutra disini Itu dimanfaatkan kepompongnya Untuk bahan baku kain sutra Nah kepompongnya yang warna putih ini Nah lalu lebah Lebah itu dimanfaatkan madunya Untuk bahan kosmetik Untuk bahan obat-obatan Nah lalu hasil laut dan perikanan Disini ada ikan Yaitu sumber protein hewani Manfaatnya Lalu ada rumput zaut Rumput zaut itu ada dua Rumput zaut untuk agar-agar Dan rumput zaut untuk lauk ya Untuk dimakan bersama nasi Nah sebagai obat Bahan makanan Dan untuk bahan dasar kosmetik Lalu terumbu karang Terumbu karang itu adalah Tempat rekreasi bawah laut Nah untuk pemisata ya Selain itu juga untuk Tempat berlindung dari ikan-ikan Ikan-ikan kecil yang ada di laut Lalu mutiara Mutiara itu biasanya dimanfaatkan Untuk perhiasan Lalu hasil tambang Ada minyak bumi Manfaatnya Bahan bakar Dan kompor Misalnya minyak tanah Nah untuk sekarang Jarang ya teman-teman Lalu gas alam Nah gasnya Seperti ini Biasanya Untuk bahan bakar Kompor gas Lalu belerang Belerang itu adalah Campuran obat Misalnya untuk Gatal-gatal Lalu bahan baku Pensil Itu dari hasil tambang Grafit Nah seperti ini Warna hitam ya Lalu bahan bangunan Ada marmer Biasanya untuk lantai Lalu batu kapur Sebagai pengkristalan Gula dan tepung Dan natralimba Bahan pembuat soda api Nah jadi manfaat Dari batu kapur Lalu emas dan perak Manfaatnya sebagai Manfaatnya sebagai Pelengkap kecantikan Lalu batu bara Manfaatnya sebagai Bahan bakar Membangkit listrik Lalu biji besi Biji besi Sebagai bahan dasar Produksi untuk Industri besi Lalu nikel Nikel pembuatan baja Tahan karat Bahan pembuat Ruang koin Untuk mengapisi senjata Dan ruang besi Lalu timah Nah timah Bentuknya seperti ini Nah timah digunakan Dalam pembuatan Kaleng Lapis besi Pembukus permen Rokos Coklat Dan sebagainya Lalu mangan Mangan itu merupakan Tambang yang Buka logam hitam Yang biasanya digunakan Dalam pembuatan Batu baterai Untuk campuran besi Pada pembentukan baja Keramik Dan lainnya Lalu intan Nah intan Ini adalah batuan Yang sangat keras Yang tidak bisa Dihancurkan Makanya Dia digunakan Untuk mata bor Karena Bentuknya Sangat Keras Atau Perhiasan Lalu kesimpulannya Sumber daya Alam Indonesia Ini sangat Berlifah Dan memiliki Manfaat yang Bermacam-macam Bagi manusia Hewat Dan Tuhan Kekayaan alam Indonesia Meliputi Pertanian Perkebunan Peternakan Hingga Perkembangan Sumber daya alam Berdasarkan Yang sebenarnya Ada yang berupa Hayati dan non-hayati Nah kalau hayati Adalah makhluk hidup Non-hayati Adalah benda mati Selain itu juga Ada sumber daya alam Yang dapat diberbaharui Dan ada yang tidak Sumber daya alam Ada yang dapat diberbaharui Dan tidak Karena itu Manusia Harus bisa menghemat Sumber daya alam Dengan baik Itu dengan cara Menghemat Dan memakai Secukupnya Nah tetap semangat Teman-teman Semoga Allah Mempermudah Pakelian teman-teman Hari ini Pastikan teman-teman Dapat menuntaskan Proyek Dengan tepat waktu Untuk proyeknya Teman-teman Carilah informasi Penting pada bacaan Tersebut Pada bacaan Yang Tadi Di Informasikan oleh Ustazah Jadi Tentang Manfaat Sumber daya alamnya Nah apa saja Sumber daya alam itu Berupa apa Disebutkan Lalu Mengapa Sumber daya alam Bisa menjadi Modal utama Pembangunan Nah Kenapa bisa menjadi Modal utama Pembangunan Karena Sumber daya alam Yang diekspor itu Dijual Lalu Hasilnya Selain pajak Bisa digunakan Untuk Pembangunan Selain pajak Lalu Berikan contoh Pemanfaatan Sumber daya alam Dalam kegiatan ekonomi Yang ada di Indonesia Nah Misal Pemanfaatan Sumber daya alamnya Ikan Ikan Untuk Kegiatan ekonomi Apa Kegiatan ekonominya Bagaimana Nah Lalu Kedua Teman-teman Identifikasilah Lingkungan Sekitarmu Dan tuliskan Hasil pengamatannya Pada tabel Di bawah ini Nah Ada lima ya Disini Pertama Teman-teman Sebutkan Kekayaan sumber daya alam Hayati Di sekitar rumah Desa Atau Provinsi Nah provinsi Kita kan Jawa Barat Nah Bisa Teman-teman Mencari di internet Kekayaan sumber daya alam Hayati Itu yang ada Di sekitar rumah Atau di desa Atau di Yang ada di Jawa Barat Atau yang ada Di Jawa Tengah Nah Apa saja Lalu sumber daya Lalu sumber daya alam Hayati Yang ada di Rumah Di sekitar rumah Kalau tidak ada Di desa Kalau tidak ada Di desa Di provinsi Mana saja Yang ada di Indonesia Oke Cukup sekian Dari Ustazah Sarah Semoga informasinya jelas Semoga Teman-teman Dipermudah Mohon maaf Apabila ada Kesalahan Kita tutup Dengan membaca Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Herubel Alamin Selalu puji bagi Allah Tuhan semesta alam Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh